Halo teman-teman, setelah lama absan, akhirnya kita ketemu lagi ya di video Nusatek 2023 ini. Semoga lancar terus lah bikin videonya sebetasian ini. Ehm, sedikit informasi aja, video kali ini bahannya nggak terlalu banyak, karena kami cuma sehari di Nusatek dan itu pun tidak terlalu lama. Lalu, ada banyak banget juga ikan yang ketika kami datang, itu dalam keadaan yang tidak segar. Ya, wajar, karena kan Nusatek ini kan di luar kebiasaan ikannya sendiri, jadi mungkin dia ada shock itu udah pasti. Jadi, oleh karena itu, gue kalau udah ngeliat ikannya sakit, gue nggak mau ganggu lagi, udah biarin aja. Kasian yang punya ikan soalnya. Lalu, ketika kami ke sana, pengunjungnya itu banyak banget, jadi kami harus menghormati pengunjung lain. Ya, nggak mungkin kan, mereka jadi susah liat ikan gara-gara ada YouTuber, lagi ambil-ambil gambar, masa gara-gara gue ngonten, jadi nge-blog pengunjung lain. Mereka kan bayar juga ya, jadi haknya sama aja sama gue. Gue nggak boleh ngalangin mereka. Terus, ya banyak hal lain juga sih. Banyak hal lain juga. Tapi intinya, ikan-ikan kecil kayak copang, lalu gapi, itu kami nggak bisa ambil karena ya alasan-alasan tersebut tadi. Jadi, mohon dimengerti ya, teman-teman. Oke, kita langsung aja ke bus pertama, yaitu bus yang paling gue suka, dan yang paling mengejutkan menurut gue, yaitu busnya African Cichlid. Kenapa gue paling suka bus ini? Ya, karena memang ikannya luar biasa, bagusnya. Kalian harus lihat. Lalu, kenapa gue angkat pengejutkan? Karena ternyata teman-teman di sini mengadakan kontes. Gue nggak pernah dengar ada kontes cichlid dimanapun di dunia ini. Serius. Tapi, menurut Bang Agi, salah satu anggota di bus ini, baru ada satu negara yang buat. Gue lupa negara yang disebutin busi Bang Agi. Artinya, ya, gue kurang jauh mainnya sebenernya. Jadi, karena baru ada satu negara yang buat, pakem kontesnya terpaksa diramu oleh anggota mereka sendiri. Ya, walaupun bisa konsultasi sama negara satunya lagi itu, cuman tetap aja negara tersebut kan nggak bisa kita ambil mentah-mentah konsepnya. Toh, mereka juga belum tentu benar, kan? Karena mereka juga baru negara pertama yang buat. Beda kalau yang ngadain itu udah banyak ya, jadi tinggal comot-comot aja hal-hal yang terbaik dari kontes-kontes tersebut. Sebenernya, jadi maksud lo apa sih, Art? Maksud gue, maksud gue nih, sebagai sebuah komunitas, mereka sudah berkembang jauh dalam waktu yang sangat singkat. Kalau kalian lihat video Nusatik kami sebelumnya yang ada merekanya ini, mereka itu belum ada kontes. Lalu, setelah itu, ada kepotong masa pandemi pula. Kebayang nggak sih satuin kepala-kepala komunitas agar bisa bikin kontes kayak gini? So, salu. Jadi, ya, gue seneng sih ya bisa melihat pergerakan komunitas ini. Benar-benar gue seneng dan gue sangat menghargai keberhasilan mereka. Lanjut ke Butelohan, gue cuma ambil video empat ikan doang. Itu pun punya si Fonda ya, karena gue masih ada hutang nge-review bareng sama dia. Sorry ya, Fonda. Lalu, gue minta maaf juga ke kalian. Lain kali aku akan lebih semangat ya. Untuk buktikan koki, semuanya bagus-bagus. Rata, semuanya menarik. Gue sampai lupa bahwa gue tuh bawa kamera ke sini. Dia susah ya jadi pecinta ikan hias sekaligus yang meliput. Kadang gak bisa berimbang aja menempatkan diri. Susah. Bener-bener susah. Tapi ya oke lah, ini latihan untuk betasian ke depannya kembali lagi seperti dulu. Altyazı M.K. untuk karuana enggak usah ditanya ya mereka ini kan komuntasnya sudah besar dan sudah dewasa jadi selain kontes ya ada beberapa booth penjual ikannya dan alat-alat pendukungnya juga nah booth-booth penjual ini sebenarnya itu sangat menghibur gue banget karena mereka mendisplay iklan ikan yang menurut gue juga enggak kalah menarik dari kontesnya selamat menikmati kasarwana yang usah ditanya lagi lah ya gue kalau nggak bawa anak istri bisa 10 jam kalian duduk disini mungkin lo bisa bilang gue lebay tapi memang sebagus itu karena kontes ini kita bisa lihat langsung kenapa ikan ini mahal segitu bagusnya selamat menikmati selamat menikmati sebagai booth penutup gue hadirkan booth cana booth yang membuat gue berpikir untuk membangun tank cana sempat mungkin kenapa alasannya simpel di kontes ini panitia menampilkan cana sangat baik lampu yang mereka pilih sangat baik dan setup warna yang mereka pilih sangat baik jadi kombinasi keduanya itu bikin si cana itu jadi bener-bener naik banget estetikanya jangan gue bilang gue lebay lihat aja videonya jadi inilah kenapa pameran itu penting pameran sebenarnya membuat ikan bisa diakses oleh calon hobiis yang penasaran dan kemudian membuat mereka jatuh kinta sama ikannya sehingga pada akhirnya mereka mereka memutuskan untuk memelihara ikannya dan komunitas itu tentunya jadi tambah besar juga dong jadi bagi gue itulah esensinya sebuah pameran ikan itulah esensinya sebuah musatik yang sebenar-benarnya bagi gue ya boleh kalian kritik terserah dan menurut gue booth cana berhasil dalam hal ini buktinya apa ya buktinya gue jadi pengen belihara selamat menikmati oke kita akhir aja videonya kalau kalian suka videonya tolong di like kalau kalian suka sama cewek lalu ceweknya nggak suka sama kalian saran gua mungkin pelihara ikan lebih baik kalian jadi nggak stress gitu lalu kalau kalian nggak suka sama video ini ya tolong aja komen dibawah kasih tahu Bang gua nggak suka karena ini 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 gitu ya ya sudah gitu aja ya sampai ketemu di video berikutnya selamat menikmati